Intro Selamat malam para netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Demokrat dukung Gibran jadi cowah pres Prabowo Ya iyalah ya Gimana tidak mau mendukung ya Partai Demokrat sendiri kan sudah lihat begitu kan ya Ada kebingungan besar Ada keterpaksaan besar Oposisi 9 tahun begitu ya Dan pada akhirnya begitu terkecoh dengan ya politik oleh Pak Lurah begitu ya Kan begitu logikanya begitu kan Maka gerusa-gerusu itu kemudian menampilkan sebagai Partai Demokrat ya Yang menurut saya pribadi agak terlalu egois lah begitu kan ya Karena tidak dipilih menjadi cowah pres tiba-tiba loncat sana loncat sini begitu Akhirnya menggaungkan perubahan dan perbaikan itu begitu kan Kita lihat saja ya Pak Ganjar sudah melakukan dan Pak Mahfud ya Yang penting ada perubahan dan perbaikan ya Sebenarnya ide ini bagus begitu kan ya Kalau Partai Demokrat berada di Koalisi Anisbas Sedan Saya kira ada kemenangan-kemenangan di parlemen nanti begitu Partai Demokrat ini begitu kan ya Karena banyak orang yang tertuju itu Tapi pada hakikatnya karena ini sudah keluar begitu ya Dari Koalisi itu maka kemungkinan besar ya Masuk ke Koalisi Prabowo yang jelas-jelas mereka ya Apa namanya Melihat Gibran menjadi cowah pres begitu kan Yang dulu mengkritik kebijakan bapaknya begitu kan ya Sekarang kok bisa ya Ya bisa disuruh-suruh lah kira-kira seperti itu begitu Tapi yang jelas begitu kan Pamur dari seorang Ahai itu kan juga turun hari ini begitu Ketika bersama dengan Gibran begitu kan ya Kata Pak Yusuf Kala ya Anak ingusan ya Anak bocil bisa memimpin bangsa kita ya sebenarnya Tunggulah kehancuran Katanya begitu ya Semakin baik atau tidak Tapi yang namanya generasi anak muda sekarang ini Yang benar-benar ikhlas untuk membangun bangsa Itu ada kepentingan ya Ada kemajuan luar biasa ketika anak muda memimpin Itu ada plus minusnya juga disitu begitu kan Tapi yang disorot sehari ini terkait dengan si Ahai begitu kan Kok bisa nanti begitu Gibran bisa menyuruh Ahai untuk kemana-mana begitu kan Jadi itulah pada hakikatnya politik kita begitu kan Banyak sekali pro dan kontra Tapi pada hakikatnya kan sangat-sangat apa ya Sangat dinamis lah begitu kan ya Dan bahkan ya Partai Demokrat mau-mau aja mereka begitu Untuk ikut mendukung si Gibran Karena dia terjebak mereka begitu ya Demokrasi mati ya Tinggal deklarasi ya Dulu pernah ya kritik Jokowi Sekarang dukung anak Jokowi Ada caranya muka ya tembok aja Lagi udah gak bisa kemana-mana Katanya begitu ya Ini Dari muda adalah kekuatan Saya kutip dari partai Garder Partai Apa? Partai Apa namanya Demokrat begitu ya ini Gak usah bicara nanti Sekarang aja bagaimana caranya pendukung Anies Mengkritik pemerintah Sedangkan ya PKB dan Nasdem saat ini di pemerintah ya Ada caranya muka tembok aja Katanya ini komentar-komentar netizen ya Biarkan ya elitnya dukung kader dan akar ruput Tidak usah ya Terlalu hina dukung Gibran Katanya ini komentar-komentar netizen loh Begitu kan Tapi pada hakikatnya Begitu Gibran kok surveinya sangat tinggi Itulah menjadi pertanyaan penting Begitu kan Prabowo elektabilisnya 38 37 Begitu kan ya Hampir 40 disitu Begitu Kalau 40 kan ada kemenangan mutlak Berapa juta orang disitu Begitu Tapi akah benar Begitu kan Kan semuanya kan tergantung dari sponsor mereka Begitu Mau labuh kemana Begitu kan begitu Logika kita Begitu ya Yang mau gimana lagi Mau tak maulah ya Tapi tetap ya Di depan ya Publik harus terlihat berjiwa besar Ya Sama Agus ya Gak sama Agus ya Tapi secara kapasitas sebenarnya Lebih memimpin Ya mempuni Mas Agus ya Iya Kalau berbicara terkait dengan Mentalitas sebagai seorang cowapres Ganteng gagah Begitu ya Tapi tidak punya pengalaman Ya ahayu disitu Begitu Tapi sayang seribu sayang Karena pada hakikatnya Keluar dari koalisi itu Lalu kemudian Partai Demokrat Darun-darun drastis Dan Para perkader-kadernya mereka Begitu Banyak yang kemudian Masih mendukungan Spaswe dan disitu Begitu Jadi artinya apa Artinya selama ini Percuma Partai Demokrat itu Berada di koalisi Pak Prabowo Kalau tuh pada hakikatnya Ya dibutuhkan Tapi tidak diharapkan Kan begitu logikanya Begitu Artinya apa Artinya selama ini Sebagai tim Horeh saja Begitu kan Bisa saja seperti itu Begitu kan Tapi Partai Demokrat Luar biasa loh Kalau bersama dengan Koalisi Perubahan Begitu kan Karena ide-ide perubahan Dan berbaikan itu Sangat Sangat Sesuai dengan apa Yang dirasakan oleh Ahai 9 tahun Disitu Begitu menjadi Oposisi Begitu ya Dan bahkan ini Dukung Demokrat Gibran jadi Cowapres Prabowo Ya Demokrat Dukung Gibran jadi Cowapres Prabowo Ya Partai Demokrat Mendukung Wali Kota Solo Sekaligus Putra Sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka Menjadi Cowapres Baca Pres Ya Prabowo Subianto Dukungan itu Seiring Safari Gibran Kekediaman Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Bahkan ya Politikus Partai Demokrat Andi Arief Mengaku Dukungan partainya Mengarah kepada Pasangan Ya Prabowo Gibran Arahnya menuju Seperti itu Kata Andi Arief Sebenarnya Seperti kata Andi Arief Ya kenapa Ahai tidak disodorkan Menjadi Cowapres Begitu kan Biar ini Jadi pelengkap Biar jadi perhitungan Begitu kan Kendati begitu Dia minta publik Untuk menunggu Pengumuman Prabowo Secara resmi Tapi kita tunggu resmi Yang diumumkan oleh Pak Prabowo Presiden Ya Republik Indonesia Ke-6 Yang juga merupakan Ayah dari Ahaye Susilo Bangbang Yudhoyono Sebelumnya Sampat menyatakan Gibran ingin menemuinya Hal itu Diungkap oleh SBY Melalui cuitan Di akun Twitternya Tiga hari ini Saya ada di Jateng Ya Saya dapat info Mas Gibran ingin Temui saya Dan Ahaye Mungkin terkait Pencalonan Mas Gribat Sebagai Cowapres Silaturahmi Mas Gibran Ya dengan saya Dan Ahaye itu baik Namun urusan Cowapres sepenuhnya Menjadi kedaulatan Dan kewenangan Pak Prabowo Cuitnya Ya Ini kan sudah Sebenarnya kan Cari panggung Begitu kan Gibran Rakabumin juga Sesempat bersefari Menemui sejumlah Pimpinan partai politik Anggota Koalisi Indonesia Maju Pada Sabtu kemarin Dia bertemu Dengan Pak Zulfan Pak Zulfi Hasan Terus ketemu Dengan Berfoto disitu Begitu Bahkan sementara Golkar secara resmi Mengusung Nama Gibran Rakabumin Raka Sebagai capres Ini kan sudah Sebenarnya Silaturahmi Sudah lengkap Mulai ke PAN Mulai ke AHI Begitu kan Partai Golkar sendiri Partai Gerinda sendiri Pasti ke partai-partai yang lain Artinya Pertanyaan dari masyarakat hari ini Begitu Bisa saja AHI ini Kalau menang Jadi menteri Kira-kira seperti itu Tapi pada kenyataannya Banyak yang kemudian Partai Demokrat Akar Rumput mereka Bagaimana di parlemen Begitu kan Itu yang Yang dipikirkan juga Seharusnya oleh Partai Demokrat Tapi yang jelas Inilah negara demokrasi Banyak sekali Pro dan kontra Begitu kan Bahkan ya Koalisi Indonesia Maju Yang mengusung Prabowo sebagai capres Di sini Sejumlah partai mereka Adalah Demokrat Gerinda Golkar Dan PAN Semuanya setuju mereka Begitu ya Apalagi Glora Begitu Ngotot sekali Ya untuk Gibran menjadi Cowapres dari Apa namanya Dari Pak Prabowo Begitu Ada apa Begitu kan Dan pada intinya Adalah Kalau Mursa pribadi Adalah bahwa Kenapa Partai Demokrat Peran penting itu Di koalisi Indonesia Maju Ini seolah-olah Ya itu-itu aja Mereka Begitu kan Tidak ada Terobosan-terobosan Baru yang kemudian Ditawarkan terkait Visi dan misi Begitu ya Jadi Artinya apa Artinya politik Inti kan dinamis Begitu kan Tidak menentu Di situ Begitu Bisa saja Begitu kan Gibran Ahayi Nanti menjadi Calon wakil presiden Calon presiden Dan wakil presiden Di 2029 Begitu kan Bisa saja Itu terjadi Begitu Karena sama-sama Anak muda Di situ Begitu ya Oke Mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton-tonton channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe Channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Jangan lupa like Jangan lupa like